DPRD Provinsi Jawa Barat melantik dua anggota DPRD pengganti antarwaktu dalam rapat paripurna istimewa di ruang paripurna DPRD Jawa Barat. Ketua DPRD Jawa Barat berharap keduanya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mengejar ketertinggalan dari anggota DPRD Jawa Barat lainnya. DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan anggota pergantian antarwaktu atau BAW DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Jawa Barat. Anggota DPRD pengganti antarwaktu yang telah dilantik yaitu Bedi Budiman menggantikan Deddy Hasan dari fraksi PDI Perjuangan dan Imam Budi Hartono menggantikan Nur Suprianto dari fraksi PKS. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari mengucapkan selamat kepada Bedi Budiman dan Imam Budi Hartono yang telah secara resmi dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Ine berharap kedua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang baru dilantik dapat dengan cepat beradaptasi serta bisa berkontibusi secara maksimal bagi DPRD Jawa Barat. Selamat ke Pak Bedi dan Pak Imam yang hari ini dilantik menggantikan PAW dari Pak Deddy Hasan dan Pak Jinur Suprianto. Semoga beliau nanti berdua ini langsung besok incas untuk beraktifitas, bekerja maksimal bersama teman-teman DPRD untuk masalahan tugas di DPRD. Karena hari ini kan pengambilan sumpah tetapi secara resmi surat dan sebagainya kan sudah selesai jadi mulai besok sudah bisa beraktifitas di DPRD ini bersama teman-teman yang lain. Semoga beliau berdua bisa melaksanakan tugas dengan baik, segera menyesuaikan diri dan mengejar ketertinggalan bersama teman-teman yang lain di AKD. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang baru dilantik Bedi Budiman mengatakan akan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi para konstituennya yang telah mengantarkannya duduk di kursi DPRD Jawa Barat sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Saya bersyukur pada Allah SWT bahwasannya prosesi pelantikan berjalan lancar dan karena saya sudah diambil sumpah maka saya akan bekerja sebaik-baiknya sebagai anggota DPRD Provinsi. Hal senandat diungkapkan Imam Budi Hartono untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok seperti pembangunan taman seni serta pembangunan sarana ibadah. Kurang lebih satu setengah tahun saya bisa lebih mengembangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kota Depok dan Kota Bekasi. Terutama untuk Kota Depok kita akan mengembangkan program taman seni yang benar-benar melalui seni. Ini Kota Depok lebih dikenal di Jawa Barat dan di Indonesia. Yang kedua kita akan memajukan dan memandirikan pemuda baik Karang Taruna maupun organisasi-organisasi pemuda lain di Kota Depok dan Kota Bekasi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.